Informasi lain, Bantuan Pangan Nasional Tahap 2 berupa 2.200 ton beras disalurkan kepada 70.000 lebih keluarga penerima MENPA di Provinsi Kepulau Riau. Bantuan Pangan diharapkan dapat meringankan beban perekonomian masyarakat di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Penyaluran Tahap 2 Bantuan Pangan Nasional dari pemerintah pusat tersebut dilakukan di beberapa kelurahan di wilayah kota Tancung Pinang, yakni di Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Air Raja, dan Kelurahan Pinang Kencana kami sore kemarin. Provinsi Kepulauan Riau sendiri menerima bantuan sebanyak 2.200 ton beras yang diperuntukkan bagi 70.000 keluarga penerima manfaat yang juga termasuk dalam Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS di tujuh kabupaten kota se-provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Selain itu, bantuan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, serta stabilitas ekonomi di tengah pengaruh eksternal seperti Perang Rusia dan Ukraina, serta penghentian ekspor pangan dari negara penghasil akibat iklim El Nino yang menyebabkan gagal panen di negara tersebut. Harapan kita pertama ini bisa meringankan beban masyarakat, yang kedua bisa juga ikut mengontrol stabilitas harga kebutuhan pokok terutama pangan di pasaran. Yang ketiga, ya ini juga mengatasi situasi ekonomi yang memang harus kita akui karena persoalan eksternal seperti Perang Ukraina dan Rusia, kemudian juga di beberapa negara yang dilanda El Nino, ada beberapa negara yang menghentikan ekspor berasnya. Sementara itu, Berliana, salah seorang warga penerima bantuan, merasa bersyukur atas bantuan pangan dari pemerintah pusat ini. Bantuan beras seberat 10 kg untuk masing-masing warga ini sangat membantu perekonomian warga di tengah meloncaknya harga beras di pasaran. Gimana pendapatan dengan bantuan beras 10 kg ini dari... Bisa terbantu gitu kan, ambil bapak sekali kerja, kalau tidak, sekarang nyanggur, kerja bangunan, buru-buru yang lepas. Jadi sangat membantu perekonomiannya, Bu ya? Bisa sangat membaikkan sekarang ini. Operasional Penanggung Jawab Bantuan Pangan ini dilaksanakan oleh Bulog Cabang Tanjung Pinang, sedangkan untuk penugasan penyaluran hingga kekeluarga penerima manfaat dilakukan oleh PT. POS Indonesia. Lu Syarat Nosari dari Tanjung Pinang melaporkan.